Lasagna, lasagna, ini ya di google bunyinya kayak gitu Nah ini kalau diangkat, iya kejunya menjuntai-juntai Yuk kita simak bagaimana cara buatnya Kita haluskan bawang merah sama bawang putihnya menggunakan chopper mitochiba CH200 Yaitu chopper kesayangan aku Kalau sudah aku lelehkan butter Terus kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi hingga golden brown Biar gak langu ya teman-teman Oke kalau sudah golden brown Sekarang aku masukin daging gilingnya Kita aduk hingga merata dan warnanya berubah Aku menggunakan wok dan peralatan masak lainnya dari Stain Cookware ya Kemudian aku masukkan juga tomat yang dipotong Ini harusnya potongannya lebih kecil lagi Cuma berhubung males yaudahlah ya Aku masukin juga saus tomat Kita aduk rata Ditambahkan kaldu bubuk biar mantep Terus oregano ya Aku masukin juga gula pasir sama lada hitam Lada hitamnya tumbukan kasar Aduk-aduk rata Ini kita tambahkan juga air Kita masak sampai tomatnya ini hancur ya Lunak Oke teman-teman Kita aduk terus Nah nanti hasilnya akan kayak gini ya Tomatnya udah rata Setelah dikoreksi rasa kita sisihkan Sekarang aku lelehin dulu butternya Terus aku masukin terigu Aku aduk sampai terigunya larut Ini kita mau bikin saus putih kejunya itu loh teman-teman Saus krim itu Nah ini aku tuang susu secara bertahap Supaya dia benar-benar larut ya Terus aku masukin deh Parutan keju cheddar Sama parutan keju mozzarella Aku aduk-aduk rata Hingga larut Lalu aku tambahkan kaldu bubuk Biar mantep rasanya ya Sama pala bubuk Aduk kembali Jangan lupa dites rasanya ya teman-teman Sebelum kita angkat Oke kalau udah kental Angkat Siapkan foil cup Terus aku susun disini saus dagingnya tadi Terus dikasih lembaran-lembaran lesanya itu Ini aku patahin aja ya Biar muat Terus aku masukin juga mozzarella Yang udah diiris-iris gitu ya Terus di atasnya dikasih saus putihnya Sama taburin parsley kering Kita siap panggang Menggunakan oven mito fantasi Dengan suhu 180 dersel Sampai matang Api atas bawah 45 menit kurang lebihnya Dan hasilnya seperti ini teman-teman Ini makanan kekinian Yang Orang-orang banyak yang suka ya Selera bule sih Aku juga suka Ini cocok untuk weekend Teman-teman harus coba Karena mudah banget dibuatnya Dan yang pasti semua keluarga suka Selamat mencoba